Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Yaakob Merpati Putih pada kesempatan kali ini kita mau apa ya pada kesempatan kali ini Bang Yaakob mau bikin ini guys ya mau ngikat ini semangka Bang Yaakob nih Alhamdulillah guys ya sudah tumbuh dengan besar ya ya guys ya itu baru kemarin dahal bisa yuk tonton sampai selesai nah ini guys jadi eh semangka Bang Yaakob Oh tak wanti-wanti ya guys ya intinya nah ini mau tak bikin ini ketan ya kisah tuh soalnya kalau lagi posisi begini riskan ya guys ya harus bener-bener dijaga ini jadi banyak ku buat ikatan nih semangka indul ini guys tuh tuh dia harus bener-bener kasih tali tambahan guys ya nanti juga Bang Yaakob kasih penyanggah dari bawah ya guys dibuatin penyanggah ini mengantisipasi buahnya jadi jangan sampai apa tuh jangan sampai patah cabang ya guys ya Nah ini juga sengaja nih yang di batang-batang batang atas ini guys batang atas ini nih mengikut patah biar si nutrisinya itu fokus nih tuh cepet banget gedenya ini mudah-mudahan kalau ini mah banyak aku yakinin pasti berhasil nih maka ini jadi kalau seusia begini diusahakan ini jangan sampai menyentuh atau cabang-cabang yang melindungi dia itu harus segera di kalau bisa ya tapi kalau kalau jumlah besar ya jumlah besar nggak apa-apa ini kan eksperimen iseng-iseng antara bener-bener dirawat atau tidak seperti apa gitu nih ini aku buat tali nah ini gini guys ini satu pohon ada dua ini guys ini apa ada yang ngalahpeng nggak pengen tau nih bisa nggak nih jadi satu pohon berbuat tapi itu yang lebih besar itu satu guys Alhamdulillah selagi semalem hujan ya guys ya ini ada yang rampat kesini dan rampat kesana aduh ternyata itu untuk proses pembuahannya agak susah ya guys maksudnya lebih pelit pentil buah gitu tapi kalau sudah keluar buah buah bagus buahnya ya guys ya coba kita survive jadi dari beberapa pohon itu itu yang keluar buah hanya beberapa ya guys ya seperti kayak disini mana ya mana ya nah ini gagal ini buah jadi hai 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 harus dibuat lagi bisa kemarin Bang Yaakob ini pohon cecenda cipulukan ya geser Alhamdulillah itu nanam cipulukan itu dari kecil Bang Yaakob ngambil bibitnya sengaja enggak Bang Yaakob ekspos itu dari sana sing anakan lah tuh Hai ini tak buatin ya geser Hai Nah hai eh e ini agak naik ke los akhirnya dapat juga nah gini guys kita langsung ini lanjaran ke atas ini tinggi banget ini semangka sampai kesini-sini biar adem belum keluar buah ini belum keluar buah ini belum ke atas ingin adem nanti nah iya sih Alhamdulillah hujan seger ini nanti mau bikin pesanggahan wadah jaring-jaring tuh ya baru kemarin cepet banget ini semangka inul guys tuh namanya semangka inul tapi yang lain belum pada keluar buah ya bang Yaakob gak tau pada kenapa maksudnya keluar pentil masih masa penyuburan melonnya juga guys Alhamdulillah ini tuh melonnya udah besar tapi disininya agar retak ini udah gede ya guys ini paling super diantara yang lain ada dua ya guys yang gede sama unu ini belum terkema aduh ini kecil banget ini kalau ini mau gede tuh ini baru nge-net juga ini bawahnya tuh ini nge-net di bawah nanti ini diputus disini dipatahin nutrisinya biar nutrisinya tuh fokus ke buah nah udah gitu aja yuk kita lihat pohon kacang wow alhamdulillah nih kacangnya juga udah mulai tuh wih nanting gandul-gandul guys ya kacang-kacangnya tuh tuh masya Allah tuh nah ini paling banyak ini guys tuh kacangnya tuh wah ini mau panen raya nanti nih tanggung nih Bang Yaakob gak petik dulu dah nanti sekalian misalnya udah gede-gedean dikit paling tiga hari lagi nih udah panen nih besok juga udah panen kayaknya nih guys tuh kayak gini udah panjang udah berapa nih dua jengkal wah ini mah kacang terpanjang di dunia ini kacang terpanjang di dunia semangkanya semangka ini semangka ini tuh nanti Bang Yaakob buat nih kacang terpanjang dan terpiral di dunia oke oke guys ya terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai pokoknya Bang Yaakob doakan yang lagi sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah SWT yang belum menikah cepat-cepat menikah ya guys ya yang sudah menikah mudah-mudahan diberikan anak yang soleh dan soleh Bang Yaakob akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh salam buat keluarga dadah terima kasih banyak selamat menikah selamat menikah